Masih dalam program seputar Mas Barlingce ke Pemirsa, warga desa Gambar Sari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas digemparkan dengan penemuan sesosok mayat pria di sungai Serayu Desa setempat. Kondisi mayat sudah mengeluarkan bau busuk dengan posisi terlentang di sungai. Mayat pria yang diperkirakan berumur 16-20 tahunan ini kondisinya membusuk ditemukan di sungai Serayu Desa Gambar Sari, Kecamatan Kebasen Banyumas. Kondisi mayat sudah mengeluarkan bau busuk diperkirakan sudah meninggal lebih dari 5 hari. Mayat tersebut pertama kali diketahui oleh seorang warga yang sedang mencari ikan dan rongsok di sekitar area tersebut. Warga penemu itu kemudian melaporkan kejadian tersebut ke perangkat desa setempat lalu dilaporkan ke polsek terdekat. Setelah merima laporan, polisi meluncur ke tempat kejadian untuk evakuasi korban dibantu tim Sar Gabungan dari BPPD Banyumas, Tagana, Rapi, BHP Banyumas, dan TNI Koramil. Usai melakukan evakuasi ke daratan, polisi tim Minafis Poresta Banyumas beserta tim medis Dr. Puskesmas Kebasen meriksa kondisi mayat pria tersebut. Dari hasil pemeriksaan, sementara tidak ditemukan identitas korban, senajah kemudian dibawa ke rumah sakit Margono Prokerto untuk keperluan visum. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyembak pasti yang tersebar di desa tersebut. Semuanya kita bersinergi, kemudian kita hubungi BPPD, Inafis Poresta, Pak. Ini baru diadakan evakuasi, juga diidentifikasi. Sementara belum didapatkan informasi identitas korban. Selanjutnya korban akan dibawa ke Margono untuk identifikasi lebih lanjut. Untuk mayat, dari lihat fisiknya kurang lebih ada 5 harian.